Intro Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar Sobat Forum? Kembali lagi ketemu bersama kami dalam program Forum Ngopini Sebuah program editorial yang membahas sebuah isu yang menjadi pilihan dari ruang redaksi kami Tentu saja dari ruang redaksi Forum Keadilan TV Bagaimana dengan pekan ini? Pekan ini kami memilih isu terkait huru hara munculnya nama Gibran Raka Buming Raka Sebagai cawapres yang mewakili Prabowo Subianto Gara-gara Gibran Raka Buming Raka, Indonesia menghadapi huru hara menjelang pemilihan umum 2024 mendatang Bagaimana tidak dari putusan MK yang begitu menguntungkan dirinya Hingga pendaftarannya sebagai cawapres dianggap melanggar hukum Berikut beberapa permasalahan yang muncul karena Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto Front pengacara pejuang demokrasi HAM dan anti-KKN menggugat KPU sebesar Rp70,5 triliun ke pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 30 Oktober 2023 Gugatan tersebut dilayangkan oleh seorang akademisi sekaligus dosen dari Universitas 17 Agustus Banyuwangi Dr. Brian Demas Yucaksono terkait pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai calon Wakil Presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang Gugatan terhadap KPU tersebut karena perbuatan melanggar hukum dengan ketentuan pasal 13 ayat 1 huruf Q Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang mengatur syarat batas usia paling rendah 40 tahun Pada PKPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden saat ini masih berlaku mengikat dan belum ada perubahan yang dilakukan oleh KPU RI sehingga kata dia sudah seharusnya dalam melakukan seluruh perbuatan hukum dalam berbagai tahapan pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden KPU RI wajib tunduk dan patuh pada PKPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Selain mengugat KPU, Dr. Brian juga menjadikan Bawaslu sebagai turut tergugat satu sedangkan Prabowo dan Gibran menjadi turut tergugat dua dan tiga Dalam gugatannya, Dr. Brian meminta kepada Majelis Hakim PN Jakarta Pusat untuk menyatakan bahwa penerimaan pendaftaran Prabowo dan Gibran di KPU adalah perbuatan melawan hukum Dr. Brian juga meminta tergugat untuk mengganti kerugian material sebesar 70,5 triliun rupiah sebagaimana anggaran pemilu yang dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Angka 70,5 triliun itu adalah angka yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani kepada publik bahwa anggaran pemilu itu sebesar itu maka kerugian negara yang didapatkan karena keputusan yang dilakukan oleh KPU maaf perbuatan hukum yang dilakukan KPU adalah kerugian 70,5 triliun itu nantinya akan kami kembalikan kepada negara sementara itu, kuasa hukum Brian, Sunan Diantoro menilai seharusnya pendaftaran capres-cawapres dilakukan dengan beberapa tahapan sesuai dengan KPU dimana tahapannya ialah pendaftaran, verifikasi, dan tes kesehatan selain mengajukan kegugatan ke PN Jakarta Pusat Sunan Diantoro mengaku pihaknya juga tengah mempertimbangkan untuk melakukan upaya hukum ke pengadilan tata usaha negara atas itu, Ketua KPU Hasim Asyari mengatakan akan memenuhi panggilan sidang jika sudah ada panggilan resmi sementara itu, Komisioner KPU Idaham Kolik mengatakan bahwa pihaknya akan mempelajari gugatan soal penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres ke PN Jakarta Pusat tetapi menurut Idaham, putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres-cawapres telah berkekuatan hukum tetap Idaham menjelaskan, hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang MK Pasal itu menyebut, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final yakni, putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat atau final and binding Idaham juga menilai bahwa gugatan terkait pendaftaran calon atau pasangan calon bukan ranahnya PN Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu persoalan tersebut merupakan ranah bawah selu ataupun pengadilan tata usaha negara Idaham menjelaskan, ada 4 jenis pelanggaran aturan dalam pemilu Pertama, pelanggaran pemilu yang mencakup pelanggaran kode etik dan pelanggaran administrasi pemilu Dugaan pelanggaran kode etik ini ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP Dan dugaan pelanggaran administrasi ditangani oleh Bawaslu Kedua, soal permasalahan sengketa proses pemilu ditangani oleh Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara Ketiga, soal perselisihan hasil pemilu atau PHPU yang ditangani oleh MK Kempat, soal dugaan tindak pidana pemilu ditangani oleh Sentra Penegak Hukum Terpadu atau GAKUMDU Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Yanuar Prihatin pada Kamis 2 November Yang lalu mengenggan banyak berkomentar mengenai KPU yang digugat ke PN Jakarta Pusat Usai menerima pendaftaran Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai Capres-Cawapres Yanuar mengatakan, perihal gugatan tersebut hanya KPU yang bisa menjelaskannya Yanuar menegaskan bahwa keabsahan pendaftaran Capres-Cawapres Tidak ditentukan selama tahap verifikasi berkas Sebab, kata Yanuar, belum memasuki tahap hasil final dari KPU terkait waktu pendaftaran Prabowo dan Gibran Maka keputusan sah atau tidak masih belum diketahui KPU sendiri yang menjelaskan, ini bukan saya, bukan opini saya Kemudian waktu rapat di Adangan Komisi 2 Pendaftaran itu jadwalnya 19-25 Oktober Pada saat pendaftaran itu yang dicek kelengkapan berkas Bukan sah atau tidaknya berkas yang diatukan Sah atau tidaknya, manusyarakat atau tidak itu ada waktunya Ada waktunya, betul ya? Jadi kalau sekarang kan semua orang bisa daftar Bahwa itu sah atau tidak, manusyarakat atau tidak itu waktunya bukan pada saat pendaftaran Ada tahap verifikasi Iya kan? Kan berkas ini verifikasi Administrasinya, kesehatannya, dan seterusnya Sampai akhirnya KPU memutuskan final bahwa ini layak, ini nggak, manusyarakat atau nggak Itu kan waktunya belum Di sisi lain, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK Jimli Asyidik pada Kamis 2 November mengatakan Belum yakin pihaknya dapat membatalkan putusan nomor 90 Garis miring PUU Garis miring 21 Romawi Garis miring 2023 Terkait syarat Capres-Cawapres Jimli menegaskan bahwa ranah kemenangan MKMK hanya terkait kode etik Hakim Konstitusi Jimli meminta para pelapor dugaan pelanggaran etik meyakinkan MKMK saat sidang dengan argumen-argumen yang didasari logika hukum Mengenai pembatalan putusan Hakim MK tentang batas usia Capres-Cawapres Jimli menjelaskan bahwa pembatalan tidak bisa dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat atau sekedar MC Jimli juga menyebut pihaknya sudah mengantongi bukti lengkap Katanya, masih ada begitu banyak masalah internal di MK yang perlu diperbaiki Dan ia berharap para Hakim Konstitusi memiliki independensi Selain itu, Jimli mengatakan bahwa ini merupakan kasus pertama di mana putusan undang-undang yang telah diputus MK diuji kembali Ia pun memuji salah satu pelapor dugaan pelanggaran kode etik dalam putusan MK tentang batasan usia Capres-Cawapres Pelapor yang dimaksud ialah Menteri Sosial dan Politik BEM Universitas Nadatul Ulama, Tegar Afrin Shah, dan Brahma Ariana Dua mahasiswa itu menilai putusan MK tersebut telah membuka peluang bagi setiap warga negara yang pada usia terendah 21 tahun dapat mendaftarkan diri sebagai Capres-Cawapres Sepanjang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pemilihan kepala daerah Untuk itu, dalam petitumnya, mereka meminta agar orang berpengalaman di usia muda dimaknai sedang pernah menjabat sebagai gubernur Selain meminta koreksi frasa dalam putusan MK, mereka juga meminta agar ketua MK Anwar Usman tidak ikut menyidangkan perkaranya Mereka bahkan meminta pemberhentian tidak hormat kepada Anwar Usman Berbagai permasalahan yang muncul usai pendaftaran Gibran Raka Buming Raka menjadi Cawapres Ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang menganggap dinasti politik benar-benar sedang dibangun oleh Presiden Jokowi Usaha-usaha memuluskan tiga periode lewat sang anak, Gibran Juga malah membuat beberapa lembaga negara dianggap telah melanggar hukum dan aturan yang sudah ada Bahkan, undang-undang pun rela diubah demi anak tersayangnya maju dan menang dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang ini Namun, seiring permasalahan yang terus bermunculan, usai pendaftarannya sebagai Cawapres Gibran bahkan seperti santai saja dengan semua hal yang menyerangnya Seperti sudah begitu yakin akan kemenangannya, Gibran di akun Twitternya pun terlihat tidak banyak berkomentar Soal huru hara yang dibuatnya kini Ia fokus dengan gelaran Piala Dunia U17 Yang babak 16 besar hingga finalnya akan terpusat di Solo Sikap Gibran ini dapat dianggap sebagai bentuk defensif terhadap semua hal yang menyerangnya Dan menunjukkan jika dirinya seakan-akan sudah tahu tentang apa yang terjadi usai pendaftarannya sebagai Cawapres Dan juga sudah tahu tentang hasil dari banyak yang gugatan yang bermunculan Dari berbagai pihak akibat dari huru hara yang dibuatnya Kontestasi Pilpres 2024 ini benar-benar dilakukan untuk memuluskan jalan hidup Gibran Jika Gibran benar-benar menjadi Cawapres Prabowo, hidupnya akan terjamin Karena setelah itu 5 tahun berikutnya Gibran sudah bisa kembali mencalonkan diri dalam kontestasi Pilpres 2029 sebagai calon presiden Itu tadi Sobat Forum topik yang menjadi pilihan redaksi kami forum keadilan TV Silahkan saksikan terus forum ngopini tentu saja dalam setiap akhir pekan Yang akan membawa Anda untuk melihat topik pilihan dari ruang redaksi kami forum keadilan TV Terima kasih sudah terus menyaksikan kami dan membersamai kami di forum keadilan TV Selamat berakhir pekan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!